Dalam evaluasi pengawasan pelaksanaan tahapan pilkada selama satu bulan, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mencatat ratusan pelanggaran kampanye dilakukan oleh para pasangan calon gubernur. Di antaranya 257 pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Dalam kasus ini pasangan Agus Silvi melakukan 120 pelanggaran, pasangan Ahok Jarot melakukan 50 pelanggaran, dan 87 pelanggaran dilakukan pasangan Anis Sandi. Bapak Soe juga menduga adanya penggunaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Yang baru itu adalah gulaan politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor 1 Agus Silvi terkait dengan di Jakarta Utara kejadiannya itu atas kampanye dia yang menjanjikan programnya. Selain pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan, dan dugaan politik uang, Bawaslu juga mencatat pelanggaran kampanye lain, seperti kampanye tanpa pemberitahuan, kampanye negatif di sepanduk, kampanye di tempat ibadah, dan gangguan kampanye pada salah satu pasangan calon.